hai oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya mau membuat video cara merubah mesin cuci otomatis menjadi manual ya pakai timmer ya ini modulnya udah error ya jadi kalau diganti modulnya mahal sekali kalau pakai ini murah ya menyampe Rp50.000 udah bisa normal kembali mesin cucinya ini siapkan mesin timur mesin cuci yang menemuk kabel dan satu saklar togel yang enam kaki ya cukup dua buah komponen ini ya mesin cuci bisa dipakai kembali ini temenuk kabel ya untuk kabel warna hitam dan abu-abu itu kabel saklar on-off ya untuk aliran strupnya ya untuk kabel kabel warna kuning dan merah itu warna nyambung ke mesin cuci kapasitor ya putaran kanan dan putaran ke kiri ya untuk kabel yang dua lagi yang warna biru sama oranye itu kabel opsi pilihan itu ya mau model mau mencuci mode normal apa mau mode keras itu ya mode hard apa mode happy gitu ya Hai kalau yang jadi ada dua pilihan ya mode shop sama mode happy atau mode mode kasar sama mode lembut gitu ya jadi dipakai salah satunya ya pertama-tama kabel merah sama warna kuning kita sambungkan ke mesin cuci ini anggap aja mesin cuci ini ya karena sama kabelnya ada tiga ya putarannya ke kiri dan ke kanan ya ini hubungan tanpa saklar dan tanpa kabel ya ini anggaplah ini mesin cuci ya di namun mesin cuci untuk warna merah dan kuning sambungkan ke kabel yang nyambung ke kapasitor ya putaran ke kanan kiri ya dan siapkan satu buah stiker listrik ya sambungkan ke salah satu kabel yang mau warna hitam waktu warna abu-abu sama aja ya enggak pengaruh karena ini buat saklar on-off nya ya sambungkan warna abu-abu nih ya kasih lakuan dulu ya takutnya nyetrum ya terus yang hitamnya disambungkan ke saklar togel yang warna eh yang tengah ya nomor 2 lah kalau dikasih nama nomor 2 setelah itu untuk kabel yang dua biji sisa dua biji itu warna biru sama oranye pilih salah satu ya mau yang mana ya yang biru mode happy ya kalau yang oranye mode shop itu ya mode normal ya saya pakai pakai yang mode normal aja ya yang warna oranye warna birunya enggak usah dipakai ya kalau mau dipotong-potong aja enggak apa-apa ini sambungkan ke kaki nomor satu ya jadi posisi ini posisi mencuci ya sedangkan untuk kabel mesin cuci dinamo mesin satu lagi yang sisa satu disambungkan ke aliran yang strum yang satu lagi ya yang kabel staker yang satu lagi nih belum tersambung ya nah ini ya pokoknya yang merah sama kuning itu tersambung untuk yang nyamuk ke kapasitor ya untuk putaran arah ke kiri dan ke kanan ya dengan rangkaian ini sudah mesin cuci anda sudah bisa berputar ya bisa digunakan sebagai mencuci ya kita putra saklarnya ya temernya ini sudah on ya sudah bisa jalan ya cuman baru bisa mencuci aja ya belum bisa pengering ini soalnya saat kabel-kabelnya belum tersambung ya ini hanya mencoba dulu udah bisa muter ya ini kebetulan kipasnya rusak ya jadi kurang normal ini ya ini sama aja sama mesin cuci ya putarannya ke kanan dan ke kiri ya jadi bisa dibuat praktek gitu ya rangkaiannya cukup sederhana ya jadi sudah kalau rangkaian begini sudah bisa dipakai mencuci ya bisa ke kanan bisa ke kiri ya kalau yang orang biru ini untuk mode happy ya mode kasar gitu nah bagaimana caranya untuk bisa berfungsi sebagai pengering ya ini motor dry-end yang mesin cuci ya ini ya motor dry-end ya kabelnya ada dua ya warna biru dan sama warna pink kabelnya kita sambungkan ke kabel yang dari PLN itu ya yang nah ini ya sambungkan ya yang satu ya yang satu lagi disambungkan ke saklar ini ya tobil ya ke mana nyambungnya Kak Bang Oh ini ke sini ya nih yang ke taki nomor enam ya jadi begitu saklar dipin digeser ya jadi langsung ada aliran strum ya jadi langsung air keluar gitu ya walaupun timernya belum di on kan ya jadi ngambil dulu strum satu ya dari yang dari yang warna abu-abu ya disambungkan ke kabel ke saklar togel yang tengah ya nah yang tengah terus yang kabel dari motor dry-end disambung ke kaki nomor enam ya jadi begitu digeser saklar langsung strum langsung masuk ya jadi air langsung keluar gitu ya Hai jadi nggak usah timernya nggak usah diputar nggak usah diputar timernya ya jadi langsung pasti digeser saklar langsung keluar airnya ya ini kita tes dulu ya kalau perhatikan itu ya Nah ini kan masih mode mencuci ya belum digeser saklarnya ya ini masih mode mencuci ya masih mode mencuci ya ini kebetulan kebasnya rusak ya tapi ini putarannya kekanan dan ke kiri ya hasilnya longgar kayaknya itu ini cabut dulu ya karena takut ke strum mau digeser ininya ya apanya saklarnya ya digeser kesini ini digeser ya ini otomatis strum langsung masuk ya begitu digeser jadi si motor dry-end langsung menarik gitu ya narik tuas untuk mengeluarkan air ya ini posisi timer belum diputar ya tapi itu motor dry-end udah narik tuas ya jadi sehingga air bisa keluar ya ini perhatikan ya nah ini posisi saklar udah digeser jadi motor dry-end udah bekerja gitu ya nah untuk bisa jadi pengering ini harus disambungkan salah satu kabel yang dari putaran ke kiri eh yang putaran ke kanan ya disambungkan ke setrum gitu ya caranya sambungkan kabel ke kaki nomor tiga ya saklar nomor tiga terus disambungkan ke kabel warna kuning ya kalau salah ganti aja ke warna merah ya misalkan ini yang kuning arah ke kiri terus salah tinggal dipindahkan ke warna merah ya yang penting arahnya ke kanan ya biasanya ya misalkan begini ya kalau salah tinggal pindahkan aja ya misalkan yang kuning salah berarti pindahkan yang kan yang merah ini masih op ya belum putar ya tes ya tuh itu tuas itu ya sudah narik ya narik tuas ya sehingga air keluar itu ya air keluar nah sesuai keluar baru keluar kita putar setemernya ya nah jadilah pengering ini ya udah bisa pengering ini ya ini udah posisi pengering ya jadi mutarnya ke kanan terus ini ga bulat balik ini ya ting ambilnya kabel yang warna merah ini ya ini ga bulat balik ini terus nah ini kan paling-palingnya ditahan juga masih tetap berputar terus ya berarti ini longgar asin ya ini terus ke kanan ya searah jarum jam ini kalau pakai mesin dinamu cuci udah pengering ini udah mutarnya kenceng banget dengan dengan rangkaian kabel seperti ini ini mesin cuci sudah bisa berfungsi ya bisa mencuci bisa pengering ya tinggal kita pakai aksesoris tambahan ya seperti lampu apa-apa gitu ya biar tahu ya posisi mencuci sama posisi pengering ya kita coba lagi ya ini posisi mencuci ya ke kiri dan ke kanan ini ya nah ini ke kiri eh ke kanan ganti lagi ke kiri ya sudah bisa di beroperasi normal gitu ya cukup sederhana ya cuman dua bahan ya temer sama saklar togel ya nah ini apa perbedaan mode normal dan mode hectic ya kita coba aja ya diganti ya yang warna oranye kita ganti sama warna biru ya perbedaannya cuman di itu aja ya jeda ya jeda nya kalau mode normal ada jeda nya misalkan 1 detik atau 3 detik ya kalau mode heavy pas begitu muter ke kiri langsung muter ke kanan itu ya nggak ada jeda nya ya perbedaannya cuman itu aja ya jadi kalian bisa pilih salah satu aja ya mau yang normal apa yang mode heavy ya ini ya teman-temannya skemanya ya ini dinamo mesin cuci ini motor dinamo derajin motor ya ini tamer 6 kabel dihubungan ke listrik ya listrik kan ada dua ya ini dinamo mesin cuci sama kapasitor ya ini ya udah sama kapasitornya tuh ya terhubung kapasitor sama dinamo mesin cuci ini kabelnya ada dua ya motor dayan ada dua ya ini salah satu kabel motor dari motor dayan dan dari dinamo mesin cuci dihubungan ke listrik ya listrik kan ada dua ya nah yang satu lagi disambungkan ke ke tamer ya bisa warna abu-abu bisa warna hitam ya terserah yang mana aja sama aja yang warna hitam disambungkan ke saklar ya saklar togel ya nah disambungkan di saklar ini ya disambungkan saklar yang tengah nah ini ibaratnya posisi mencuci ya berarti arahnya kesini nih ya posisi mencuci berarti ini pilih salah satu ya warna oranye atau warna biru saya pilih warna oranye ya nah ini kan otomatis strum masuk kesini udah masuk strum ya terus yang ini sambungkan ke dinamo mesin cuci ya bukan dua kabel ya nah posisi ini sudah bisa mencuci ini ya sudah bisa mencuci putaran ke kanan dan ke kiri ya nah untuk mengeluarkan air saklarnya digeser ya cuman kita ngambil dulu strumnya ini buat kaki yang tengah ya eh yang tengah yang nomor lima ya nih ngambil strumnya dari sini ya nah udah digeser kan langsung strumnya ada di yang tengah nih kita sambungkan ke motor dayen ya nah kesini ya jadi begitu saklar digeser motor dayen langsung bekerja yang artinya air keluar gitu ya nah untuk mengeringkan yang untuk menjadi pengering kita hubungkan kabel salah satu yang putaran ke kanan ya dihubungkan ke kaki nomor tiga ya karena nomor tiga itu berhubung dengan strum yang ada timernya gitu ya jadi ketika air sudah keluar terus kita putar sak timernya jadi terhubung ya ini sebagai mau dipakai tambahan aksesoris ya lampu boleh ya jadi biar ketahuan terhubung ya